Itu yang ketiga Yang keempat saya singkatkan Yang keempat adalah Sesungguhnya setiap kematian Setiap kematian itu pasti punya pintu Yang bernama Sakaratul Maut Semua orang merasakan Sakaratul Maut Ustaz, iya Hatta Rasul, hatta Rasulullah Merasakan Sakaratul Maut Saya pernah dengar Jatuh Youtube itu Dari seorang Ustaz yang semoga Allah merahmati Beliau, saya mencintai beliau karena Allah Tapi beliau salah, menyampaikan Rasulullah pernah Sakaratul Maut Salah Nabi merasakan Sakaratul Maut Dan sesungguhnya Nabi itu Merasakan penderitaan yang puncak Kenapa? Tidak ada manusia yang paling puncak Penderitaannya kecuali Rasulullah Pak Makanya Sakaratul Mautnya Nabi itu dua kali Sakaratul Mautnya kita Sakitnya aja dua kali sakitnya kita Pak Rasulullah Pak Makanya dalam rifat muslim Nabi bersama Saya ini kalau sakit Dua kali sakitnya kalian Jadi kalau Bapak dan saya 37 Demam Kalikan dua Pak Itulah demamnya Rasul Dan Sakaratul Mautnya Nabi itu Dua kali Sakaratul Mautnya orang biasa Kenapa? Kenapa Nabi masih merasakan Sakaratul Maut Padahal orang yang paling dikasih oleh Allah itu adalah Nabi Imam Kurtul Maut mengatakan dua Alasannya Satu Allah ingin ngasih pelajaran kepada orang beriman Pelajaran orang beriman Kalau Nabi ku dan Rasul ku aja Sakaratul Maut Apalagi Antun dan saya Lawang Nabi nya Allah aja Sakaratul Maut kok Yang kedua Kenapa Nabi dikasih Sakaratul Maut oleh Allah? Sesungguhnya Nabi dikasih Sakaratul Maut dan Sakaratul Mautnya Nabi dua kali Sakaratul Mautnya orang biasa Karena Nabi sudah direncanakan dan diproyeksikan oleh Allah Dialah pemimpin penduduk surga Karena puncak kenikmatan diiringi dengan puncak penderitaan dalam iman Sampai Sakaratul Mautnya aja dibuat berat oleh Allah Rasul Dan sesungguhnya sakit Sakaratul Maut itu Sakit puncak-puncaknya sakit itu Sakaratul Maut Pak Makanya saking puncaknya rasa sakit yang dirasakan manusia itu Ketika Sakaratul Maut itu Pak Tidak bisa ngomong Coba kalau Bapak bicara sama orang Sakaratul Maut itu Diam dia Beliau diam Biasanya nanti air matanya netes Pak Itu paling berat itu saat kayak gitu Netes air matanya Kenapa enggak bisa ngomong aduh Ustadz Lu sakitnya itu melemahkan urat syaraf Pak Sampai urat syaraf itu enggak bisa ngasih perintah kepada otak Otak enggak bisa ngasih perintah kepada mulut Untuk mengantarkan aduh aja enggak mampu Masya Allah kayak apa itu Makanya ada enggak orang Sakaratul Maut itu ngomong aduh Enggak ada Pak Diam dia Berarti enggak sakit Lu sakitnya itu yang berlapis-lapis Sampai urat syarafnya enggak ngasih perintah Ngomong enggak bisa Kalau ada yang bisa mencapai La ilaha illallah itu himana Ustadz Itu bukan dia Allah yang nonton Makanya Allah berfirman Allah berfirman di dunia dan ketika di akhirat Di dunia itu kapan? Ketika mati dibimbing untuk ngomong La ilaha illallah Allah yang bimbing Tapi manusianya enggak bisa apa-apa Diam dia Pak Tetapannya kosong Kenapa kok gitu ya Ustadz? Baca Riwayatnya Barak bin Azib Sesungguhnya orang mu'min itu Kalau akan meninggalkan dunia Mendatangnya akhiratnya datang malaikat Maka kemudian dia melihat Sesuatu yang tidak pernah dia lihat Seumur hidupnya itu Pak Tegang dan sakit Masya Allah parah Enggak bisa ngomong Enggak kayak di sinetron gitu Sinetron kan gitu kan Ada mau mati istrinya Suaminya gitu Di atas pangkuan istrinya Tolong jaga anak-anak ya Supaya bermanfaat Bagi nusa dan bangsa Itu sutradaranya enggak pernah ngaji Karena enggak bisa Kemudian bicara itu enggak bisa Makanya orang ketika sakratul mod Makanya dikatakan Semua orang itu akan merasakan Sakratul mod Siapa yang tidak merasakan Sakratul mod Cuma satu Orang yang mati syahid Maka sesungguhnya dikatakan Kama ya jidu ahadukum Kama sil kurusah Orang yang mati syahid itu Tidak merasakan apapun Kecuali kayak digigit semut Tidak lebih daripada itu Ada pun orang Kerasakan sakratul mod Sakratul mod Sakratul mod Sakratul mod Sakit yang berlapis-lapis itu sakratul mod Maut itu menjelang kematian Dan puncaknya sakratul mod Maut itu disebut dengan nazak Apa itu nazak? Cabutnya Bukan ditarik loh ya Kalau ditarik itu touch deep Kalau nazak itu cabut Makanya kemudian Sampai dadanya naik gitu Itu nazak itu Dan kita bisa bayangkan Pak untuk membayangkan Untuk bayangkan sakratul mod Kita bayangkan dengan analogi yang gampang aja Dulu di penjara itu Banyak orang yang metode penyiksaannya itu Dijambut kuku Kita bayangkan aja ngilu Jempol kaki kita ada rambutnya cabut Ngilu Orat syaraf Ada teman kita yang kena orat Kejepit itu Masya Allah Kalau lagi keambu itu teriak-teriak Itu baru kejepit loh itu Kita lagi membayangkan Orang sakratul mod Kemudian tiba-tiba Kemudian syarafnya itu Bukan hanya kejepit Dimatikan oleh Allah Itu kayak apa? Makanya orang kalau sudah sakratul mod itu Malekatul mod itu Tentu duduk Pak Yang mencabut nyawa itu Boleh kan Penamaan itu Kalau kita baca dalam koran Itu namanya malekatul mod Bukan malekat isro Tak duduk dia di atas kepala Dia bukan dari kanan Bukan dari kiri Bukan dari bawah Dari atas ini Kalau sudah habis Dicabut itu Pertama kali yang dingin itu mana Kalau orang meninggal dunia Telapak kaki Dingin itu Tarik ya Pak Ngelewatin mata kaki Mata kaki syarafnya itu Ada ribuan mati langsung Pak Makanya kalau orang Untuk berbuat dosa itu Satu Pak aja Kenapa kok membuka aura Lupa kalau nanti sakratul mod Kenapa ngambil yang orang Lupa kalau nanti sakratul mod Ngelewatin mata kaki Mati Ngelewatin kemudian Lutut Lutut mati Pak Ngelewatin pinggul Mati Ngelewatin kemaluan mati Lambung Jantung mati Puncaknya dimana Nih Balawlah Ida balawatil khulubu Nih Makanya Makanya orang kan Nyawa di kerongkongan Itu walaunya apa yang Puncaknya disini Itu puncak-puncaknya disini Kemudian Ngelewatin sini Mata Mati itu hidung Mati Mulus sudah mati Kemudian Ngelewatin mata Cabut Dan kemudian Pada sebagian orang Yang meninggal dunia itu Ketika dia meninggal dunia Maka matanya terbuka Kenapa Mata terbuka Bukan suul khatiman Masyarakat Jawa itu Sering Uh matanya Terbelalak Mati Suul khatiman Mati terbuka Mata itu adalah Tanda wajarnya Mata ketika Meninggal dunia Maka Yang paling setia Ngikutin ruh itu Mata Makanya ada yang Meninggalkan Ada yang dikit Rasulullah bersabda Fa'inna ruha Idha kubidot Tabiahul basar Ruh itu Kalau dicabut Yang paling setia Ngikutin ruh itu Mata Makanya Siapa sahabat Yang matanya terbuka Ketika meninggal Kalau tidak salah Usman bin Mal'un Rahimahullah Kalau matanya terbuka Rasulullah Menutupnya Maka disitulah Kita dapat Itulah Pematian Makanya Kalau ada orang Yang terbuka Matanya Tidak usah takut Tutup aja Kalau dia Membuka mata lagi Itu baru kita Kabur Kemudian Dia tertutup Makanya Kemudian Ketika Akhirnya Masya Allah Sama kemudian Akhirnya Apa sunahnya Kalau kita menghadapi Orang sakratul ma'ud Didampingi Jangan ditinggal Ini kalau ada Di antara Bapak-bapak Yang dokter Saya menyampaikan Nasihat dan Masukan Harusnya orang Di ICU itu Tidak boleh Ditinggal Kenapa Itu saat-saat Kritis Harusnya Ditemani Sah Huseyimin Rahimahullah Menyampaikan Saat-saat Kritisnya Manusia Untuk menghadapi Perang besar-besaran Antara hak Dengan yang batil Antara iman Dengan kufur Itu terjadi Ketika detik-detik Kematian Itu detik-detik Kematian Itu yang paling Menegangkan Di saat-saat Itulah Peperangan Puputannya Puputannya Itu ketika Mau meninggal dunia Makanya Jangan pernah Ditinggal Yang nangis-nangis Suruh keluar dulu Keluar dulu Kenapa Pak Bapak Dan saya aja Kalau denger Anak nangis aja Sesek dada kita Apalagi Orang meninggal dunia Suruh keluar dulu Mbak Keluar dulu Mbak Ibu Iya Keluar dulu Nanti balik lagi Kalau sudah Enggak nangis Yang baca Kurang berhenti Talgin aja La ilaha illallah Pelan Sabar Kenapa Saat yang dihadapi Itu berat La ilaha illallah Nanti kalau sudah Mencapin La ilaha illallah Sudah Baru kemudian Ketika sudah Mencapin La ilaha illallah Baru kemudian Itulah tanda Kegembiraan Yang Allah berikan Supaya dia Mendapatkan Kebaikan akhirat Kalau sudah Mencapin La ilaha illallah Ustaz Sudah Enggak usah Ditalgin lagi Ayo baru Satu kalimu Tiga kali Ganjil Allah senang Yang ganjil Enggak usah Cukup sekali Dan kalau sudah Mencapin La ilaha illallah Enggak usah Diajak Ngobrol Alhamdulillah Ya bu Ya nah Itu talgin lagi Berarti Mencapin Terakhirnya Itu Ya nah Itu bukan Alhamdulillah Bukan La ilaha illallah Maka disitu Kita mencapai Itulah Puncak rasa sakit Yang dirasakan Manusia itu Makanya Ketika dicabut Naik itu ke langit Satu Langit Dua Langit Tiga Langit Empat Langit Enam Sampai Langit Yang ketujuh Suratul Muntah Anda Dibukakan Langit Yang ketujuh Allah menyampaikan A'iduhu Ilallah A'iduhu Kembalikan dia ke bumi Disitu akan menciptakannya Dan disitu akan Membangkitkan kembali Dikembalikan ke bumi Dan itu Panjang Akhirnya hadisnya itu Tapi disitulah kita Paham Semuanya Pasti merasakan Sakratul Bedanya kita Dengan ikhwan-ikhwan Kita yang sudah Meninggal Dua itu Cuma satu Waktunya Seja Kalau kemarin Kita mendapati Ada ujian Itu buat putranya Yang semoga Allah merahmati Dan mengampuni Dosa-dosa putranya Beliau Itu hanya Waktu Seja Sudah ditetapkan Oleh Allah Dan kita akan Merasakan Kalau orang itu Emang Kalau pas Tabrakan itu Apakah Merasakan Sakratul Iya Daripada Nanti ada yang Nanya Saya jawab dulu Kalau ada orang Yang Tabrakan Terus kemudian Langsung meninggal Kapan Sakratul Mautnya Jawabnya Dengan kias Yang paling gampang Bapak tau gak Kalau bapak dan saya Kadang-kadang Pernah gak kita Ngelewatin Tidur itu Ketindih Pernah gak ketindih Kalau kita ketindih itu Istri kita Yang disamping kita Melihat kita itu Kayak orang ketindih Atau kayak orang tidur Kayak orang tidur Baru setelah kita Gitu Baru istri kita Kenapa Mas ketindih Tapi ketika kita Ketindih Istri kita Melihat kita itu Ketindih Atau tidur biasa Tidur biasa Mata kita Pak sering ini Puluh ini Langsung mati Ustaz Iya Itu pandangan Mata kita Tapi pasti Masakan Sakratul Maut Nabi itu Soal dikulmas Nabi itu Ucapannya benar Dan dibenarkan Oleh Allah Gak mungkin Ketika Nabi Mengatakan Semua orang itu Sakratul Maut Kemudian ada orang Yang tidak merasakan Sakratul Maut Ada semuanya Ngerasain itu Jadi kalau ada Ikhwan Tertabrak Kemudian langsung Jatuh Meninggal Itu pandangan Kita saja Mengatakan Sakratul Maut Padahal Dia pasti Merasakan Sakratul Maut Itu pasti Cuma pandangan Mata kita Yang sering nipu Nanti kalau ada Yang sering nanya Ini Kalau mati suri Gimana Sebelum ada yang nanya Saya jawab lagi Mati suri Gimana Ada mati suri Karena sesungguhnya Mati suri itu Allah sudah menangkan Dalam surat Allah itu menciptakan Hidup dan mati Allah cuma menciptakan Hidup dan mati Berarti tidak ada mati Antara hidup dengan mati Itu tidak ada Berarti kalau ada Yang mati suri itu Sebenarnya Belum mati Cuma karena Kelemahan kita Mata kita Lemahnya dunia medis Maka menganggapnya Itu mati Padahal belum Mati Karena Allah jelas Mengatakan Allah yang menjadikan Hidup dan mati Dan Allah tidak pernah Mengatakan Hidup mati Dan antara hidup dan mati Allah tidak pernah Mengatakan itu Makanya kemudian Disitulah sifatnya Keempat Kementerian itu Meliru disakratul Terima kasih atas dukungan Anda Al-Fatihah 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 Terima kasih atas dukungan Anda